Halo, ya dari komen-komen yang ada di video saya ternyata cukup banyak ya konten kreator atau youtuber yang membuat kontennya menggunakan HP untuk itu di video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan konten YouTube menggunakan HP tapi karena konten YouTube itu sangat beragam ya seperti tutorial, konten review, konten musik, dan lain-lain ya prank, jadi di pembahasan kali ini saya akan membatasi ya pembahasan tentang pembuatan konten video yang umum aja ya yang umum itu ya yang paling biasa ya seperti ini, saya ngobrol di depan kamera seperti ini untuk contoh biar gampang nanti saya akan buat video YouTube tentang review ini buat contoh oh Joe, Joe lampu ring light ini, ring light ini nanti buat contoh aja ya biar gampang untuk pembahasan akan saya bagi dua yaitu untuk pengambilan gambar dan untuk editing untuk pengambilan gambarnya pun kita akan bagi dua sesi ya untuk pengambilan gambar e-roll atau masternya seperti ini saya ngobrol di depan kamera ini dan gambar kedua, pengambilan gambar kedua yaitu b-rollnya atau stock shot atau gambar-gambar detailnya ya ya seperti alat detailnya ini terus penggunaannya cara-caranya seperti itu karena saya syutingnya menggunakan satu kamera jadi satu gambar e-roll, satu gambar b-roll untuk pembahasan e-roll apa itu, e-roll apa itu, b-roll saya pernah bikin videonya itu di sini untuk yang pertama kita persiapkan adalah peralatannya atau perlengkapannya seperti apa yaitu untuk yang pertama itu tentu saja kamera HP ya, HP yang saya gunakan untuk syuting nanti yaitu HP di sini saya pakai Xiaomi Redmi Note 5 seperti biasanya dan juga ada aplikasi untuk Xiaomi Redmi Note 5 ini aplikasi untuk pengambilan gambarnya yaitu seperti biasanya juga saya pakai open camera untuk pembahasan tentang open camera saya juga pernah buat ya yang ngulik open camera itu di sini untuk peralatan selanjutnya yaitu untuk biar gambarnya anteng kita perlu menggunakan tripod tripod yang saya gunakan yaitu mereknya Yunteng ya tapi itu masih di situ ya tapi nanti saya kasih gambarnya terus kalau nggak punya tripod yang tinggi seperti itu bisa pakai tripod yang kecil mini tripod seperti ini atau juga kalau ada gorilla pot atau apapun ini spider pot bisa pakai seperti ini juga kalau kurang tinggi ya bisa kita taruh di meja cuman kalau nggak punya dua-duanya ya pakai meja saja bisa kita ganjel atau apa di sini seperti ini biar gambarnya anteng intinya ada tempat untuk meletakkan kamera HP kita biar gambarnya anteng selain gambar yang bagus kita juga perlu audio yang bagus karena sebagus apapun video kita kalau audio kita jelek atau nggak jelas orang ya juga nggak mau nonton video kita otomatis untuk itu kita perlu mic tambahan untuk mic yang saya pakai ada beberapa nanti ada beberapa opsi untuk yang pertama opsi pertama yaitu saya pakai mic lavalier ini merek Boya M1 ini panjangnya sekitar 5 meter kalau nggak salah jadi ini micnya di sini terus kita colokkan di kamera jadi kita walaupun posisinya jauh dari kamera audio tetap masuk dan gambar dan suaranya tetap bagus untuk harga dari mic ini cukup terjangkau ya nggak nyampe 150 ribuan bahkan ini kalau ini yang ini itu sekitar terakhir beli itu 120-an ribu lah kalau nggak salah mungkin bisa dapat yang lebih murah kalau bisa nyari-nyari yang paling murah di all shop ya selain mic tadi mic Boya M1 tadi kita juga bisa pakai mic lavalier yang pendek ya tadi kan panjang 5 meter ya bisa pakai yang pendek seperti ini saya beli murah itu berapa ya 15.000 15.000 udah dapet bungkusnya bungkus apa ya tempatnya juga ini bisa buat headset earphone bisa juga buat mic ini juga seperti ini pendek nah kalau untuk yang mic seperti ini karena ini pendek kan nggak nyampe ke kamera ya jadi kita harus menggunakan audio recorder jadi nanti audionya kita record sendiri videonya kita record sendiri jadi kita sinkronkan nanti di editingnya untuk audio recorder kita bisa pakai yang seperti ini zoom h1 kalau ini ya ini tapi harganya lumayan ya rekam seperti ini bisa di record cuman ini harganya yah lumayan lah kalau nggak punya ini kita bisa pakai HP berarti kita nyiapin satu HP lagi buat record audio nanti kita bisa record audionya terpisah videonya juga kita record terpisah kalau nggak punya mic ini bisa juga pakai satu lagi earphone apa ya sebutannya earphone atau headset ya buat ini earphone nah itu biasanya kan ada micnya cuman kalau ini nggak ada micnya yang biasanya earphone sepaket itu biasanya ada micnya jadi kita bisa manfaatin micnya ini bisa buat record audionya disini kalau nggak punya earphone atau headset kebangetan sih nggak punya earphone kalau nggak punya lah oke lah nggak punya ya jadi kita bisa langsung record disini seperti ini record jadi kita ngobrol kita record audionya seperti ini cuman kalau seperti ini kan estetikanya kurang bagus ya bisa kita taruh di saku nggak ada sakunya nggak lucu pokoknya itu kita bisa taruh ya nanti pakai syutingnya yang ada sakunya ya kalau kalau mau pakai yang seperti itu dan biar hasil video kita lebih oke kita bisa menggunakan lighting seperti ini belakang kalau ada kalau ini kan juga di studio ya kalau nggak ada ya usahakan syutingnya bukan di dalam studio atau bukan di dalam ruangan yang cahayanya kurang ya apalagi kamera kan pasti membutuhkan gambar dengan cahaya yang yang cukup bagus karena kalau di cahaya yang kurang pasti gambarnya noise jadi kita bisa menyiasatinya penggambilan gambarnya di tempat yang cukup terang atau ada cahaya mungkin bisa jadi cahaya jendela atau bisa kita syuting kalau pun di luar ruangan usahakan yang jauh dari keramaian karena kalau kita syuting di agak ramai itu pasti mengganggu audio kita atau mengganggu suara yang masuk ke kamera kita langsung aja kita ke setupnya seperti apa yang pertama seperti tadi yang pertama kita pakai yang mic lavalier ini yang dari Boya M1 otomatis kita pertama menyiapkan tripod dan setup-setup tadi ya tripod oh iya tadi lupa ada satu alat lagi ini namanya smartphone holder jadi nanti kita masukkan kameranya di holder ini baru kita taruh di tripodnya terus kita tentukan jenis shotnya jenis shotnya seperti apa kita mau pakai white shot atau kita mau pakai medium shot seperti itu untuk pembahasan shot saya pernah bikin di sini ya juga tentukan anglenya seperti apa kita tentukan anglenya seperti apa apakah pakai low angle high angle kalau untuk yang seperti ini biasanya sih pakai air level sejajar ya sama mata kita ya pembahasan angle juga saya pernah bikin di sini ya taruh di sini ya daripada saya panjang lebar jelasin lagi tentang angle langkah selanjutnya kita masukkan ini ya yang mic Boya ini ke colokan earphone dari dari kamera HP kita kita buka aplikasi open camera karena ini pakai mic tambahan kita rubah settingan di open camera pada video setting kita cari audio search kita pilih external mic oh iya jangan lupa kita on kan di settingan record audio setelah semua terpasang kita bisa mulai syutingnya dan jangan lupa pakai manual setting di open kameranya ya halo guys teguh di sini dan kali ini saya akan mereview sebuah lampu yang murah meriah yang saya beli dari all shop yaitu ring light 16 di opsi yang kedua yaitu kita record audio secara terpisah kita kembali lagi ke aplikasi open camera di bagian video setting dan audio search kita kembali lagi pilih camcorder biar nanti suaranya di open kameranya tetap terekam karena nanti buat kita gunakan untuk syncron audio dengan audio yang kita record tersendiri dan yang paling penting dalam metode atau cara ini kita jangan sampai lupa untuk menekan record audionya ini karena kadang kalau saya pakai cara itu saya kadang lupa jadi kita udah record di kamera ternyata kita lupa record di untuk rekam suaranya ya otomatis kita harus ngulain lagi kan jangan sampai seperti itu dan usahakan untuk recordnya agak sama ya antara record video dan record audio karena nanti biar kita memudahkan ketika kita sinkronisasi audio dan videonya untuk memudahkan itu kita bisa memakai aba-aba camera roll action seperti itu camera rolling rolling and action dan untuk itu ya kita perlu orang lain kita perlu temen untuk membantu kita selain untuk nanti biar record videonya kita yang record audionya selain itu kita juga bisa pinjem HP-nya buat record audionya mantap kan setelah itu kita bisa mencolokkan mana tadi ini mic lavelier yang pendek ini ke HP kita cuman di sini saya pakai tambahan ini audio splitter saya pakai tambahan audio splitter karena saya lebih suka hasilnya sih tapi kembali lagi ya keselera dan ketersediaan alat cek cek suara tanpa menggunakan audio splitter cek cek suara dengan menggunakan audio splitter terus kita juga bisa pakai aplikasi untuk recorder bisa pakai aplikasi bawaannya HP kita juga bisa download aplikasi lain untuk audio recorder banyak lah pokoknya bisa kita cari di playstore langkah selanjutnya tadi kan kita sudah pengambilan gambar yang pertama atau e-roll kita menuju ke pengambilan gambar kedua atau b-rollnya b-roll ini kita bisa ambil dengan stok-stok gambar detail ya gambar dengan angle kamera movement atau shot-shot yang bagus yang bisa mempercantik video kita dan lebih variatif stok-stok gambar tadi atau b-roll tadi bisa juga memperjelas tadi pembahasan yang saya jelaskan jadi kalau misal saya menjelaskan tentang ada bisa berganti-ganti cahayanya warna lampunya ya otomatis kita juga bisa ambil stok gambar itu yang detail ya otomatis jadi gambar kita bisa memperjelas tadi soalnya kita kan shooting pakai satu kamera jadi gambar yang dari stok gambar yang kedua itu bisa memperjelas penjelasan kita dan setelah proses pengambilan gambar dua-duanya e-roll dan b-rollnya selesai kita menuju ke proses editing editing di sini saya pakai HP juga yaitu pakai aplikasi KineMaster KineMaster ya karena sebelum-sebelumnya di video sebelumnya saya sebutnya KineMaster kalau nggak salah ya ternyata salah ya ternyata penyebutannya KineMaster dan juga untuk editingnya yang saya pakai yang saya contohkan di sini yaitu dengan audio terpisah kita masukkan video rekaman ketika kita mereview biar lebih gampang kita ekstrak audionya atau kita pisahin audio dari videonya caranya klik pada video pilih icon gunting pilih ekstrak audio kemudian kita masukkan audio rekaman kita nah kita samakan antara audio yang kita rekam dan audio dari video setelah audio sama buang audio yang dari video karena yang kita pakai audio rekaman terpisah tadi kita bisa masukin video stock gambar yang kita ambil atau b-roll biar lebih variatif gambarnya selain itu video stock show tadi bisa lebih menguatkan penjelasan kita jangan lupa kasih back sound biar video kita lebih menarik dan pakai yang free copyright ya biar video kita bisa dimonetize Hello guys Halo guys, nusantaku disini dan kali ini saya akan mereview sebuah lampu murah meriah yaitu ring light 16 Lampu ini saya dapatkan di all shop ya dengan harga yang sangat-sangat-sangat oke Karena saya dapat pas waktu flash deal, yaitu dengan harga Rp60.000 satu paket Rp60.000 sudah dapat lampu, sudah dapat mini tripod Dan sudah dapat mini bullhead Jadi nanti kita setupnya seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah untuk bullheadnya karena ini bisa kita atur tingginya seperti apa, arahnya, arah cahayanya seperti apa Dan lampu ini sangat cocok untuk vlog-vlog, vlogger-vlogger, terutama vlogger-vlogger yang biasanya di dalam ruangan atau seperti beauty vlogger Harusnya saya nyiapin lipstick ya, biar cocok Dan juga yang paling saya suka, oh ya, kekurangannya ya Kekurangannya yaitu karena ini pakai kabel, nggak bisa pakai baterai, jadi ini kurang bisa kalau untuk mobile Bisa sih sebenarnya disiasati pakai powerbank Tapi hasilnya pastinya ini akan tidak efisien Dan yang saya suka dari lampu ini Adalah Ini bisa pakai powerbank, bisa pakai juga colokan charger ini, kalau beli nggak, nggak dapat ini ya Bisa pakai ini Yang paling saya suka dari lampu ini adalah Lampu ini memiliki warna yang bisa diganti-ganti Oke, selain itu yang lebih saya suka dari lampu ini, yang paling saya suka sebenarnya adalah Di sini ada dimmernya Dimmer itu buat mengatur terang gelapnya Jadi ini bisa, tingkat terangnya bisa kita kurangi Atau bisa kita tambah Jadi sangat cocok Ketika ini terlalu terang Tingkat kecerahannya bisa kita atur Oke, cukup sekian untuk review Ring Light 16 kali ini Dan jika suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini ya Kalau banyak yang suka video jenis ini ya Video jenis ini, konten jenis ini Nanti saya bisa bikin konten pembuatan video Konten pembuatan Bikin video pembahasan tentang Pembuatan konten video yang lebih detail Mungkin seperti pembuatan vlog menggunakan HP Pembuatan Cover musik menggunakan HP Atau Sejenis-jenis itulah Jadi kalau banyak yang suka Nanti saya akan bikin yang lebih detail lagi Dan selalu jaga kesehatan di masa-masa pandemi Corona Seperti ini, pandemi Covid-19 Jaga kesehatan, saya juga Selalu berdoa agar Wabah ini bisa cepat selesai Karena memang kondisinya seperti ini Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan pokoknya Dan kalau informasi ini bermanfaat Bisa kalian share Bisa kalian sebarkan Dan juga kalau suka bisa like Kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa Biar dapat info terupdate Atau video terbaru dari saya Bisa subscribe Dan klik loncengnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan biar hasil video Katelir meh Mudul Putnya ke sih, baik Kat Mantap Review-review nano Kat ke teguh disini Contoh Sampai jumpa